Lihat di kamera, lihat di kamera Hello there people, welcome to another video This is Christmas I have no idea We're going to Club 10 Lihat tuh Wih ganteng banget Oke teman-teman, kita akan meluncur ke Klaten untuk ke rumah Simba We wish you a Merry Christmas 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 And a Happy New Year Good tidings we bring To you and your kid Good tidings for Christmas And a Happy New Year Mau support? Support? Dari dulu support Saya ingatku dulu Waktu Waktu Masih di SMM Justru malaku pernah Beliin gitar dia loh Apa yang membedakan Mas dengan Mas Eric? Visi, misi Atau prinsip hidup? Punya satu tujuan tertentu Kalau dia sih waktu itu kayaknya sih gak terlalu kak gitu Dia bebas gitu Jiwa Merdeka Lebih bernapsu Salah mengejar sesuatu Kalau aku sih gak terlalu Kalau aku sih gak terlalu Gak terlalu Iya gak terlalu Ngejar aku, ngejar aku dulu gak terlalu ya Waduh Oke karena tidak ada pemiliknya Yang ini buat baby Ini anakku Ini anakku Ini anakku Ini anakku Terus kemudian Kira-kira mungkin 2006 Baru Bisa beli kamera lumayan Nah itu mulai Mulai moto Terus ada yang ngomong nih Kok putian? Oh ya itu loh Itu kalau orang Jawa bilang Doksa petarangan itu beda-beda Apa Mas Jack tidak mengikuti jejak adiknya? Ataupun sebaliknya Kenapa Mas Jack tidak mengajak Mas Eric mengikuti jejak Mas Jack? Selam hidup kan beda-beda ya Aku lebih tertarik di Teknik Ya hal yang itu Teknik Nah dia itu hal yang seni gitu Biarpun kita sama-sama punya jiwa seni tapi Beda aliran Apa mas Apa hobi Mas Eric Sukampi Waktu SD Mas? Waktu SD? Nah ngelayangan ya Hobinya ya Kepala 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 Main bola dia selalu gak Sama cari duit Cari duit gimana? Cari kecil udah cari duit Cari duit itu nge-trik orang jadi ini ball boy di tempat tennis disuruh belajar gak mau mau jadi ball boy ya gak apa-apa aku suka-suka aja enjoy aja aku liat anak-anakku aku seneng apalagi kalau pada datang begini happy aku apalagi kalau pada ninggalin uang ya seneng sekali makanya kamu gak usah sekolah ngabisin-ngabisin duit orang tua aja eh gak usah sekolah ya manis mau wangi lah ini, ini sedikit iya dong mau wangi mau wangi oke ini, ini pegangin itu enggak 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 kalau wangi? iya enggak 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 iya, wangi aja enggak 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 en Saya kan pernah cerita, Eric itu ketilnya tuh mbeleng sekali, super mbeleng Enggak seperti anak-anak umumnya anak kecil, ya sampai gede juga mbeleng Apa yang paling diingat dari Mas Eric waktu kecil? Perasaan punya saudara seperti Mas Eric gimana? Biasa aja, kayak yang lain punya saudara yang lain sama aja Terus apa yang paling diingat, yaitu tadi Triki tadi loh Triki yang lain apa? Triki yang lain, oh itu kalau mau sekolah, nggak disuruh belajar, pelajarannya pasti apa? Besok olahraga, kesenian, biar nggak belajar Kalau saya manggil anak-anak tuh gimana? Uh, gitu sudah, gimana? Pulang, nggak ngumpul, nggak ada yang nama pulang, pasti pulang semua Nah itu anak saya Abunya orang tenis itu pulang-pulang bawa uang banyak gitu, ibunya seneng gitu Apa benar pernah membuat K.O. Mas Eric waktu latihan duel? Sampai memaksa Mas Eric untuk berlatih bela diri juga? Penang sekali, tapi aku juga pernah dua kali kalah Pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilontarkan untuk Mas Gu, itu aku alur dari Instagram Karena banyak request untuk kalau ketemu Mas Agung, kakak kandungku, tolong diinterview Nah di momen Natal kali ini semuanya kumpul, minus mbakku si mbakku nggak pulang Dan ini adalah beberapa pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan Nah masalahnya, ini kamera baru jadi aku nggak begitu terbiasa Akhirnya di saat interview itu dari beberapa pertanyaan yang kalian titipkan Itu ada yang nggak kerekam Padahal kespayaan ini bagus-bagus lelah Tapi untungnya Aku punya audio cadangan, rekaman cadangan yaitu berupa audio Yang dipegang Mas Agung Jadi Walaupun visualnya separuh nggak ada Ini adalah part terpenting dari 10 episode hari ini Kita dengarkan Cuma ini aja, trik-trikan aja Oh berarti ini apa, saling pintar nge-trik Enggak dia lebih pintar nge-trik daripada aku Pas masih kecil, Mas Agung Soalnya kan aku lebih gede itu Dia jadi, apa Kalau pengen menang dia harus nge-trik gitu Contohnya Contohnya Dulu itu dia kalau pengen mainan tuh Kan Apa Ibu itu jarang beli mainan kan Nggak punya duit soalnya Nah Waktu itu Seingatku pernah ini Dia nge-trik Gimana cara dapet mainan Akhirnya dia minta disunatin Minta disunatin Nah terus Padahal nggak rame-rame ya Dia ngomong sama tetangga Aku sunat, aku sunat gitu ya Akan dikasih uang, kasih uang Buat beli video game Buat beli game bot Lalu game bot Jadi kebayangkan gimana caranya Aku dapetin kamera ini Dan ini Dan yang lain-lain Bukan dipotong lagi loh Semuanya tidak memakai Wah anggaran Keluarga Aku tidak pernah sekalipun Mengambil hak orang lain Aku cuma nge-trik Trik yang dimaksud adalah Men suggest orang untuk Memperlak Untuk berlaku Sewajarnya Yang memang seharusnya Tanpa ia sadari Karena Kadang-kadang Berat untuk orang Melakukan sesuatu yang Sebenarnya wajar Tapi Agak keberatan Tidak dengan rugi Termasuk Aku sendiri Jadi beda dengan Obsesi Beda dengan Obsesi Menganggalkan Segala cara Untuk mendapatkan sesuatu Karena aku tidak pernah Membayarkan diriku sendiri Apalagi mengorbankan diri Dengan memotong burungku Lawang sunatku sehat kok Sehat kok Dan memang seharusnya Dilakukan Sudah seharusnya dilakukan oleh Anak-anak laki-laki Untuk disunat Begitupun dengan Orang-orang yang memberikan Amlop Karena culture disana Pada saat itu Di Surabaya Setiap kali ada anak yang sunat Lalu membuat acara Sukuran sunatan itu Orang akan datang Untuk memberi amplop Nah karena Erick kecil melihat potensi Yang seperti itu Dimanfaatkan lah untuk Memenuhi Kebutuhan Usahanya dia Mendapatkan Gameboard Walaupun orang tua Tidak begini acara sih Tapi inisiatif Erick kecil Waktu itu Jalan Rumah Pak Ade Dan tetang-tetang Publish Bahwa Aku telah disunat Dan Pak Ade Dengan curang hati Oh Ngasih amplop semua Begitu pula dengan Roadshow salam Indonesia Aku mengundang kalian semuanya Untuk datang Ke acara Roadshow Indonesia Dengan mendaftaran diri Disini Kenapa? Karena ini juga bagian Daripada Trik Untuk bagaimana Band yang namanya Dan Sukamti Berdiri dengan Labelnya sendiri Melakukan promosi Tanpa mengeluarkan biaya Ingat sekali lagi Tidak ada yang dirugikan Karena waktu itu juga Kita kondisinya Sedang ada di kotamu Ada atau enggak ada Roadshow salam Indonesia Kita sudah ada di kotamu Untuk melakukan Mediatur Sekali lagi Ini bukan paksaan Tapi Keberadaan dan Keterlibatan kalian Sangat kita harapkan Untuk mensupport Pendanaan Promosi album Salam Indonesia Dan kita akan Membarternya Dengan experience Yang kita punya Apakah itu cukup Adil buat kalian? Terima kasih Untuk episode hari ini Semoga bisa jadi Referensi Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Bye bye Iya sah Bapak Iya sah Bapak Bapak Iya sah Kita harus berhenti Bye bye Cukup Cukup senang lah Anak-anaknya Bisa Gede Sampai gede Bila belajar Bisa Peneliti karirnya Masing-masing Mbaknya Terus Mas Agung Demi juga Erik Nah ini Saya sudah cukup Bahagia Sebagai seorang Bapak Mudah-mudahan Tuhan tetap Menyertainya Tuhan berkatinya Sepanjang Di hidupnya Itu permintaan Sebagai seorang Bapak Terima kasih Bapak Bавis Bapak 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 S., h.a. Mbak Beni �